SM Store, amanah dalam muamalah Maksudnya apa? Kata para ulama, apabila kita ingin mencari tentang akidat yang benar Maka bacalah Al-Quran, disayang Al-Quran akan menunjukkan akidat yang paling benar Apabila kita ingin mencari tentang muamalah Maka bacalah Al-Quran, disayang Al-Quran akan menunjukkan bagaimana cara muamalah yang paling benar Apabila kita ingin mencari tentang akhlak, bacalah Al-Quran Disayang Al-Quran akan menunjukkan akhlak yang paling baik kaum muslimin yang diremati Allah Azza wa Janda diantara manfaat lain yang didapat oleh seseorang terkala dia banyak membaca Al-Quran yaitu adalah dia akan terberkahi di rumah dan keluarganya dan juga menurut salah seorang ulama bahwasannya Al-Quran atau banyak membaca Al-Quran ini adalah salah satu faktor terbesar dalam menanamkan kecintaan kepada anak-anak kita terhadap Al-Quran Rasulullah s.a.w sesungguhnya setan akan lari dari rumah yang didalamnya dibacakan surat Al-Baqarah ini merupakan sebuah keutamaan secara khusus bagi surat Al-Baqarah dan keutamaan secara umum bagi Al-Quran dan juga Abu Hurairah pernah mengatakan sesungguhnya rumah apabila didalamnya dibacakan Al-Quran maka akan terasa lapang bagi penggulinya meskipun mungkin rumahnya tidak terlalu puas dan kebaikannya akan menjadi banyak dan para maraikan akan datang ke rumah tersebut dan setan-setan akan keluar dari rumah tersebut sebaliknya akan tinggal di rumah tersebut dan salah seorang ulama yang pernah mengatakan sesungguhnya diantara faktor terbesar dalam menanamkan kecintaan kepada anak-anak kita terhadap Al-Quran adalah berhadap kedua tulis hasanah yaitu adalah suri tauladan yang baik bahkan suri tauladan ini bisa mempengaruhi lebih besar dibanding katanya sekedar perintah atau perkataan yang sering kita ucapkan kepada anak-anak kita anak-anak yang masuk rumah dan mendapati orang tuanya sedang sibuk membaca Al-Quran tentu akan berbeda hasil yang tertanam dalam jiwanya dari seorang anak yang masuk ke dalam rumahnya dan mendapati orang tuanya sibuk dengan hal-hal yang melalaikan